Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Inilah 6 dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah Para orang tua sering tidak sadar Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci Allah SWT Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci Allah Dan para orang tua harus paham Agar tidak sering melakukan dosa kepada anak Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci Allah dan sering dianggap sebele oleh para orang tua Lalu apa saja dosa besar orang tua kepada anak dan dibenci Allah dan sering dianggap remeh oleh para orang tua Dijelaskan, ada 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci Allah dan jarang disadari orang tua Yang pertama, yang pertama, bersikap kasar terhadap anak Para orang tua dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak Hendaknya para orang tua menasehati anak dengan lama lembut dan penuh kasih sayang Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian Maka perbaiki nama kalian Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4297 Yang kedua, pilih kasih terhadap anak Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya pada salah satu anak saja Sedangkan anak lainnya terabaikan Dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh imam muslim dijelaskan Bahwa Num Ambi Syair pernah bercerita Ayahku menginfalkan sebagian hartanya untukku Ibuku Amrah binti Rawaha Kemudian berkata saya tidak suka engkau melakukan hal itu Sehingga menemui Rasulullah Ayahku kemudian berangkat Menemui Rasulullah SAW Sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku Rasulullah SAW berkata kepadanya Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata tidak Rasulullah SAW berkata Bertakwalah kepada Allah Dan berlaku adalah kepada anak-anakmu Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu Hadis riwayat muslim dalam kitab Al-Haibat Hadis nomor 3055 Yang ketiga Membanding-bandingkan anak Kebiasaan orang tua terhadap anaknya Yang dianggap sepele padahal itu termasuk dosa besar Dan sangat dibenci Allah Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain Apalagi jika yang dibandingkan orang tua Sesuatu di luar kemampuan anak Atau justru kelemahan si anak Orang tua harus paham Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing Dan jangan dibanding-bandingkan Yang keempat Mengekang kebebasan anak Jangan sampai para orang tua Mengekang kebebasan anak Karena itu merupakan dosa Yang sangat dibenci Allah Membiarkan anak bermain Adalah salah satu hal Yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan Dan menemukan jati dirinya Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan Mana yang baik dan mana yang kurang baik Hal tersebut akan menjadikan si anak Mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting Mengenai perbedaan Hindarilah kekhawatiran yang berlebih Terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan Anak terhadap orang tua Hal ini penting ketika anak Ada masalah bisa menyelesaikan bersama orang tua Yang kelima Berkata buruk kepada anak Orang tua harus paham Setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak Hal ini sering tidak disadari Oleh para orang tua Dimana sering berkata buruk Kepada anak ketika sang anak tidak patuh Abu Hurairah R.A berkata Rasulullah SAW bersabda Ada tiga doa yang dikabulkan Doa orang yang dianiaya Doa musafir dan doa keburukan orang tua atas anaknya Hadis riwayat remisi nomor 1828 Untuk itu pada saat menesati anak Akan lebih baik jika diberikan perumpamaan dan saran Lalu kembalikan kepada si anak Supaya menentukan pilihan Yang keenam Tidak memberikan pendidikan kepada anak Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak Bukan hanya pendidikan di sekolah Tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan Misalnya saja pendidikan adab Etika atau moral pendidikan agama Dan pendidikan lainnya Yang bermanfaat bagi anak Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak Maka bisa dikatakan Anak tersebut layak anak yatim Padahal masih mempunyai kedua orang tua Bekal pendidikan penting Diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan Baik di dunia maupun di akhirat Rasulullah SAW bersabda Ajarilah anak-anakmu sholat Saat mereka berusia tujuh tahun Dan bukulah mereka bila tidak melaksanakan sholat Pada usia sepuluh tahun Hadis riwayat remisi nomor 372 Para orang tua hendaknya menghindari semua itu Agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia Dan penuh dengan keberkahan dari Allah Amin Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!